PBNU bukannya membela anaknya atau paling gak panggilah nasih hati jangan begitu lagi ini tidak cenderung menyalahkan nah ini kita tersinggung kah? anak muda generasi muda NU yang bicara benar, disalahkan kok malah orang tuanya, ibaratnya gini dipukul sama orang lain, diinjak juga sama orang tuanya jejak digital masih ada ini tidak bijak itu sebabnya hari ini kan muncul dimana-mana pernyataan-pernyataan bahwa harus ada MLB ya kan, mutamar luar biasa agar supaya ada pengurus PBNU yang ada hari ini diturunkan dan diadakan pemilihan pengurus PBNU yang baru ini kan masalah besar sebenarnya masalahnya gampang cepat diselesaikan jika sebagai orang tua PBNU itu menyadari bahwa rakyat ini sudah terbagi atau rakyat ini sudah menanti sejak lama kenapa tidak sejak awal gitu loh kalau dari awal bikin pernyataan diundang semuanya kumpul kemudian bertindak secara adil selesai mengapa saya katakan bahwa ini juga menyakut berkenaan dengan masalah nasab, polemik nasab itu pula yang dilakukan PBNU ketika umat sudah mulai menganalisa, mengkaji tentang nasab Ba'alawi atau Ba'ib timbul polemik di beberapa tempat sudah ada diskusi kecil-kecil sejak awal saya sudah minta teman-teman PBNU undanglah Kiai Iman undanglah Ba'ib alawi ya diskusi di depan PBNU bukan bermartabat jangan bocor keluar sekarang sudah kemana-mana orang awam sudah bicara apa patah sekarang seorang roh Islam ya kan dikritisi oleh anak-anak muda NU yang itu adalah suul adab loh aslinya suul adab santri tidak pantas mengkritisi ulama tetapi ada kekecewaan yang sangat berat di hatinya terpaksa mereka terpaksa menghilangkan adabnya karena ada sesuatu yang sangat mendesak masyarakat sudah bergolak di mana-mana dan kalau ini dibiarkan besar masalahnya nah kemudian ulang kali saya katakan cepatlah PBNU jangan ngomong malah menyerang Kiai Iman tidak bijak dong itu namanya tapi PBNU malah seenaknya betul mengatakan itu adalah penghinaan aduh ini kajian ada sesuatu yang berat akan disikapi hari ini karena sudah terlanjur mencuan itu loh jadi saya tidak tahu meskipun harus kita sampaikan undang-undang warga kecil yang mungkin tidak dianggap sama PBNU undang kumpulkan bicara terbuka atau sering memaafkan selesaikan dengan bijak saya tahu ini tidak akan didengarkan tapi tahukah kalian semua ini suara hampir semua warga NU hari ini hampir semua warga NU yang sadar betul melihat orang tuanya dikuyo-kuyo anak-anak kecil karena ada yang kurang bijaksana siapa yang bermain disitu kita tahu saya tidak mengatakan bahwa ini tindakan roh Islam tidak pasti ada yang lain ada yang gosok-gosokin ada yang mencoba-coba mancing nah kenapa ketika perang badar kita menang dengan jumlah pasukan sedikit tapi ketika perang uhud kalah kenapa kalah karena menyusupnya kelompok orang munafik jadi Islam itu memang tidak akan berkembang tidak akan maju itu karena memang ulah tingkah laku umat Islam sendiri memang mereka mengatakan Islam-Islam tapi perilakunya menghambat kemenangan Islam mereka mengatakan NU-NU-NU tapi perilakunya tidak ada ciri-ciri NU-nya terkait isu yang sedang berkembang bagai tentang dalam apa namanya pemecatan barangkali begitu ya ini menjadi kabar yang kurang mengenakan di kubu Pak Nahdutul Ulama sendiri bagaimana sebetulnya hal ini bisa terjadi ya Bismillahirrahmanirrahim pertama ingin saya sampaikan bahwa walaupun saya hidup di tengah warga Nahdien menganut ajaran amaliyah sama dengan Nahdien tetapi secara formal saya bukan pengurus Nahdutul Ulama bahkan sampai hari ini Kartano juga belum punya jadi sekedar sekedar warga biasa NU seperti itu meskipun demikian tentu sebagai keluarga turut merasakan keprihatinan menyaksikan fenomena yang terjadi di keluarga besar Nahdutul Ulama yang notabene merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia bahkan di dunia iya nah sebenarnya ada dua masalah besar yang hari ini sedang mengaruh biru jagat NU dan itu terjadi bukan antara NU dengan luar NU tetapi sesama NU lebih konkretnya antara pengurus besar Nahdutul Ulama dengan warga NU yang lain yang saya maksud dengan dua masalah besar itu pertama masalah polemik nasab habaib yang sudah hampir setahun mungkin ya setahun lah diangkat ke permukaan oleh teman-teman ada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ada Tumbagus Nur Fadil ada Kanjeng Radian Temunggu Wirahati Ningrat atau Gus Fakih ada juga Gus Fuad dan beratus ulama lain yang sudah turut berbicara tentang masalah ini dan yang kedua berkaitan dengan Pilpres 2024 nah ini kan sebenarnya masalahnya bisa disederhanakan dan bisa di kecil tapi jangan dipandang dengan pandangan sepele atau nyepelekan nah ini dua-duanya ini telah menimbulkan gesekan antar sesama warga Nadatul Ulama yang seharusnya sebagai orang tua PBNU baik Tanvidyah maupun Syuryah bisa menjadi penengah artinya apapun hasilnya tetapi penyelesaiannya ada di meja PBNU ini sangat disayangkan dua masalah ini saya lihat PBNU kurang respek kurang respon dan terkesan punya keinginan sendiri yang tentu saja keinginan yang tadi tidak selalu disepakati oleh anak-anaknya yang lain itu masalahnya akan tetapi begini yang menjadi bingung di kalangan Nadihin pemecatan ke Marzuki Mustamar itu ini terkesan ada unsur politis apakah ada unsur politis di dalamnya atau tidak bagaimana pakai memandang hal ini kita ingin melihat sesuatu itu dari atas kalau melihat dari samping mungkin yang kelihatan cuma satu kalau lihat dari atas dengan kacamata yang netral dengan cara analisa yang santai kita akan melihat banyak hal tentu ada yang bersifat apa namanya ilahiyah lah misalnya kan ada yang juga yang bersifat insania yang saya maksud dengan ilahiyah itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mungkin di luar konteks yang saat ini terjadi tetapi bisa jadi dia berhubungan dengan hari-hari yang sudah lalu misalnya di medsos kita masih bisa melihat bagaimana K.H. Marzuki Mustamar mengatakan bahwa alangkah bodohnya jika ada orang NU mendukung partai tertentu itu orang tahu semua dan itu masih bisa dilihat sampai hari ini apa namanya rekam jejak diceritanya masih ada tetapi warga melihat tiba-tiba ketika ternyata salah satu warga NU bergabung dengan partai tadi dan dukungan partai tadi beliau kelihatannya bergabung di situ tanpa terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada masyarakat cara orang Zawa itu unduh wengpakarti itu kan sudah bahasa apa namanya ribahasa Jawa setiap orang akan memetik buah dari pekarti yang dilakukannya sejauh mana kita berpegang kepada yang kita ucapkan sendiri rupanya diuji di sini di uji di sini kalau kemarin kemarin kan ada orang mengatakan tidak sabar berada di oposisi ada istilah itu kemarin kan nah ini bisa jadi termasuk dalam kategori yang tidak sabar bertahan pada posisi apa yang diucapkannya tentu ucapan itu juga akan berbuah sesuatu yang hari ini terjadi itu yang pertama jadi kita melihat kepada diri kita sendiri supaya kita berhati-hati di dalam menyampaikan sesuatu yang kedua warga Nahdijin juga menyaksikan bagaimana konflik internal PKB yang sudah sekian lama sampai sekarang belum kunjung terselesaikan yaitu antara Muhammad Iskandar dengan Gus Dur yang membuat PKB terbagi menjadi dua kubu ya meskipun kelihatannya dua kubu itu damai-damai saja ketika mengibarkan berdiri PKB tetapi faktanya di lapangan memang mohon maaf lah dalam tanda petik yang gampang tidak akur gitu aja karena belum diselesaikan nah ketika kei mazuki bersama termasuk orang yang begitu ta'zim dan hormat kepada Gus Dur begitu membela Gus Dur terutama dalam percaturan politik selama ini tetapi ketika lawan politiknya Gus Dur lawan politik internal itu kemudian menjadi salah seorang calon ternyata beliau juga mendukung disitu nah ini kan timbul pertanyaan ada semacam ketidaknyamanan pada sebagian warga NU mengerucut warga PKB mengerucut lagi versi Gus Dur atau sekarang menjadi versi Yeni Wahid nah batin yang tidak nyaman itu meskipun tidak terucap dia akan jadi doa doa yang dalam tanda petik ya tidak rela gitu loh dan ini jumlahnya juga banyak ini saya melihat tidak dari dalam tapi dari luar saya menganalisa sebagai anggap saja saya di luar garis lah sekarang melihat dari atas itu dua ini dua saja sudah memungkinkan akan terjadi apa yang yang menimpa Kiai Marzuki Mustamar saat ini yang ketiga kita tahu bahwa PBNU telah mengumumkan bahwa NU tidak bermain politik dan NU tidak mengizinkan pejabat terasnya dari paling atas sampai bawah untuk bermain politik praktis ketika dia harus bermain politik praktis bermain politik praktis maka dia diharuskan meninggalkan jabatannya melepaskan jabatannya di NU serastruktural nah dan ternyata sebagai ketua PWNU Jawa Timur Kiai Marzuki Mustamar aktif di apa namanya mendukung satu paslon jangan disebutlah ya satu paslon maka dari sisi ini tindakan ini menjadi benar ketika PWNU kemudian mengambil sikap tegas memilih antara menjadi tim pemenangan paslon dengan tingkatan dan tipenya atau tetap bertahan di kepengurusan PWNU tapi ini menjadi blunder karena apa karena faktanya PWNU juga tokoh-tokoh pentingnya menjadi tim sukses bagi satu paslon iya gitu kenapa jika sekarang seorang ketua PWNU ya kan pengurus wilayah saja sudah bisa dihentikan dari jabatannya di tengah jalan hanya gara-gara mendukung salah seorang paslon atau satu pasangan calon kenapa orang-orang yang di PBNU sendiri juga tidak diambil tindakan yang sama bahkan mungkin ada yang lain juga yang kelihatan runtang-runtung dengan paslon tetapi tidak diambil tindakan juga maka timbul dugaan ini bisa jadi bukan karena soal menjadi timnya bukan soal menjadi pendukungnya tetapi soal siapa yang didukungnya apalagi sekarang kan ada kabar bahwa baik suriah maupun tanfidiyah secara terang-terangan mengumpulkan beberapa pengurus untuk dikiring mendukung salah seorang paslon yang berbeda dengan paslon yang didukung oleh PBNU Jawa Timur nah itu masalahnya yang menjadi persoalan yang lebih besar begini jadi di kalangan warga Nahdi akhirnya mau tidak mau terjadi gesekan terjadi perpecahan dan terjadi kekecewaan kepada PBNU dan notabene disitu juga banyak ulama bahkan yang saya melihat di satu statement kayak Marzuki Mustamar itu beliau mengatakan artinya orang yang tidak tahu secara jelas kabar tentang pemecatan beliau itu sebaiknya kan tidak banyak berkomentar kan begitu tapi kan diantara warga Nahdi ini ada yang kecewa sampai menghujat PBNU segala macam dengan perkataan yang kurang pada tempatnya yang menjadi persoalan hari ini akhirnya bagaimana kemudian mengembalikan mengembalikan kesolidan di dalam tubuh NU itu sendiri ini yang 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 perlu mendapat pencerahan barangkali ini yang sulit ini yang sulit ada pembicaraan yang menyentil salah seorang aktivis atau pengurus NU dalam satu dialog dengan beberapa Gus di panggung mengatakan bahwa kalau zamannya Sayat Agil Siroj itu dulu-dulu juga NU itu selalu membaca kitab kuning ada Bahsul Masail buka kitab kuning kalau sekarang tidak sekarang katanya bendera kuning yang ada bendera kuningnya ini jelas ada ada sesuatu yang tidak nyaman pada warganya saya ingin ingatkan bahwa tidak bisa mengiring warga NU kepada satu paslon tidak bisa mengapa kita sudah sepakat dari awal dulu kan bukan kita maksudnya warga NU bahwa NU membiarkan warganya untuk mengikuti atau menjadi calab di partai apapun hampir di semua partai ada warga NU partai yang berbeda dan sekarang partai-partai itu memberikan dukungan kepada capres yang berbeda otomatis ketika PBNU mengiring kepada satu capres yang ini dia telah melukai wakil rakyat dengan bendera yang lain yang ada capres yang ini yang kualisnya dengannya ini katakanlah misalnya di kajar Pramawo itu ada P3 ada PDIP ada Perindo dan lainnya kan dan P3 itu sendiri juga warga NU ya kan itu mereka mengusung Ganjar Mahmud kemudian yang kedua disitu ada di calon yang nomor satu ada Muhammad Iskandar PKB tentu kan itu kan NU juga ketika seseorang digiring kepada salah satu calon paslon maka dia mau tidak mau akan melukai perasaan warga NU yang ada di paslon yang lain terlebih ketika dipaksakan untuk mengikuti satu paslon yang dipastikan sendiri nah ini menimbulkan gejolakan akhirnya sekarang sudah lah kalau soal pengiringan di beberapa tempat itu tidak perlu kita ungkapkan sekarang karena kita juga mungkin menduga-duga kan tapi secara kasat mata secara terbuka sangat nampak sekarang sangat nampak bagaimana secara tiba-tiba PBNU kelihatannya pimpinannya itu mengiring supaya warga NU diarahkan ke satu paslon ini kan penglihatan kita yang sederhana nah kalau PWNU saja bisa dihentikan di tengah jalan hanya gara-gara mendukung satu paslon mestinya kan tindakan yang sama juga diberlakukan kepada PBNU baik suriahnya maupun tanvidiahnya nah gitu loh itu sebabnya hari ini kan muncul di mana-mana pernyataan-pernyataan bahwa harus ada MLB ya kan apa itu mutamar luar biasa agar supaya ada pengurus PBNU yang ada hari ini diturunkan dan diadakan pemilihan pengurus PBNU yang baru ini kan masalah besar sebenarnya masalahnya gampang cepat diselesaikan jika sebagai orang tua PBNU itu menyadari bahwa rakyat ini sudah terbagi atau rakyat ini sudah menanti sejak lama kenapa tidak sejak awal gitu loh kalau dari awal bikin pernyataan diundang semuanya kumpul kemudian bertindak secara adil selesai mengapa saya katakan bahwa ini juga menyakut berkenaan dengan masalah nasab polemik nasab itu pula yang dilakukan PBNU ketika umat sudah mulai menganalisa mengkaji tentang nasab ba'alawi atau ba'ib timbul polemik di beberapa tempat sudah ada diskusi kecil-kecil sejak awal saya sudah minta teman-teman PBNU undanglah kiai iman undanglah babi itu alawi diskusi di depan PBNU kan bermartabat jangan bocor keluar sekarang sudah kemana-mana orang awam sudah bicara apa pantas sekarang seorang roh islam dikritisi oleh anak-anak muda NU yang itu adalah suul adab aslinya suul adab santri tidak pantas mengkritisi ulama tetapi ada kekecewaan yang sangat berat di hatinya terpaksa mereka terpaksa menghilangkan adabnya karena ada sesuatu yang sangat mendesak masyarakat sudah bergolak di mana-mana dan kalau ini dibiarkan besar masalahnya nah pada orang kali saya katakan cepatlah PBNU jangan jangan ngomong malah menyerang kei imad tidak bijak dong itu namanya dulu ketika kasus siapa namanya kus muafik kus muafik bicara tentang nabi itu merebes itu betul ada hadisnya kok itu benar diserang orang menghina nabi PBNU bukannya membela anaknya atau paling enggak panggil nasihati jangan begitu lagi ini tidak cenderung menyalahkan nah ini kita tersinggung anak muda generasi muda NU yang bicara benar disalahkan kok malah orang tuanya dipukul sama orang lain diinjek juga sama orang tuanya jejak digital masih ada ini tidak bijak nah hari ini ketika sudah banyak di mana-mana tokoh-tokoh NU bicara KGNU bicara mulai dari yang kampung sampai yang kota mulai yang muda sampai yang tua bicara semua tapi PBNU malah seenaknya betul mengatakan itu adalah penghinaan ini kajian dan kajian itu berangkat dari analisa beberapa perilaku manusia perilaku mereka yang dianggap rasa-rasanya perlu dikaji ulang kebenarannya nah ini sikap tidak bijak juga dalam masalah politik ini sekarang orang sudah gelinding sudah masuk di kelompok tertentu masuk di nomor satu masuk nomor dua masuk nomor tiga tiba-tiba tiba-tiba kok FBNU non-sewu ini kan perlihatan saya sama dengan orang lain kalau salah ya disanggah saja secara faktanya saja dan terdapat memaksa memaksa orang supaya dukung satu paslon ini sudah tidak sehat nah ini kebiasaan ini yang tidak baik bertemu apa sulitnya sih apa repotnya undang saja semua PNUS Indonesia PCNUS Indonesia kelabur internasional bicara atau jika tidak bicara bisa pakai zoom hari ini live streaming bisa hari ini apa yang sulit kok tiba-tiba ucuk-ucuk jeger saja begitu loh jangan lupa ini apa namanya mohon maaf ya saya bahasanya apa sih ya kericuhan tidak bagus pokoknya seperti itulah tahun lalu terjadi di Surabaya Sudarjo kan kalau ada pengurusnya yang kemudian PLTnya diganti saya sempat ngomong ini Surabaya loh ingat lahirnya NU itu di Surabaya hari ini Jawa Timur nanti orang akan melihat memang sekarang pengurusnya orang mana bahaya itu kalau seperti itu ini di tempat lahirnya loh PWNU Jawa Timur maka saya melihat ada sesuatu yang berat akan disikapi hari ini karena apa sudah terlanjur mencuan gitu loh jadi saya tidak tahu meskipun harus kita sampaikan undang-undang warga kecil yang mungkin tidak dianggap sama PBNU undang kumpulkan bicara terbuka atau sering memaafkan selesaikan dengan bijak saya tahu ini gak akan didengarkan tapi tahukah kalian semua ini suara hampir semua warga NU hari ini hampir semua warga NU yang sadar betul melihat orang tuanya dikuyo-kuyo anak-anak kecil karena ada yang kurang bijaksana siapa yang bermain disitu kita tahu saya tidak mengatakan bahwa ini tindakan pro islam tidak pasti ada yang lain ada yang gosok-gosokin ada yang mencoba-coba mancing nah itu loh beliwanya orang baik orang baik saya tahu ada hal yang menurut ini pandangan saya sebagai orang awam dulu ketika kita bicara satu sosok ulama misalnya kita bicara Al-Maghfurullah Kihaji Zainuddin MZ itu semua kelompok umat islam mengakui itu beliau ulama kita kemudian kita bicara Al-Maghfurullah Al-Maghurullah Qiyabullah Syafi'i itu beliau ulama kita tapi hari ini jangan pun di luar organisasi kita sebut nama satu ulama wah dia ulama kelompok A kemudian sebut lagi ulama yang lain dia kelompok B bahkan DNU sendiri sebut misalnya Qiyai A wah dia kelompoknya ini Qiyai B kelompoknya ini jadi kelihatannya ulama mohon maaf mohon maaf kelihatan ulama ini kok tidak meng-cover semua umat ini apa yang terjadi sebetulnya iya dulu tahun 1998 saya membuat tulisan judulnya Perang Uhud dan itu saya sebarkan di pembukaan Kongres Umat Islam di Masjid Istiqlal insya Allah para Qiyai yang baik-baik itu sudah terima itu nah kenapa ketika perang badar kita menang dengan jumlah pasukan sedikit tapi ketika perang uhud kalah kenapa kalah karena menyusupnya kelompok orang munafik yang ketika keluar dari dari pertemuan itu 300 orang sudah keluar barisan dari seribu dikurangi 300 tapi Nabi masih meyakinkan sahabatnya berangkatlah terus disitu maju perang tapi pesan Nabi jangan ada seorang pun yang meninggalkan tempatnya sampai keumumkan perang itu selesai benar begitu perang berkecamuk kita hampir menang tapi ada panglima perang golkur golongan kapil kuresh dia pintar dia tarik pasukannya mundur dulu dan meninggalkan harta rapasan perang di tengah medan pertempuran otomatis umat islam yang didepankan dapat itu yang di belakang mengira bahwa itu sudah selesai perang kerebutan juga tabrakan satu dengan yang lain saat itulah umat islam kalah perang uhud ini ceritanya panjang nah ketika dulu umat islam itu reformasi kan umat islam satu partainya pambangnya ka'bah keren semua ormas bersatu disitu kita bisa menyaksikan lah pimpinan persis NU Muhammadiyah Alitihan semua kumpul disitu siapapun yang kita sebut dia tokoh kita kita sebut misalnya kehaji azhar basir kita sebut tokoh kita oleh orang NU sebaiknya orang NU sebut kiai haji misalnya Mustafa Bisri dia sebut Muhammadiyah mengakui semuanya satu barisan tetapi begitu reformasi bukannya langsung deklarasikan bahwa ini saat Muhammadiyah menang semua rebutan harta rapasan reformasi yang Muhammadiyah ambil lagi bikin PAN yang NU bikin PKB yang Mas Umi bikin Mas Umi yang ini bikin ini bikin PBB lagi Mas Umi pun pecah ada Mas Umi baru ada PBB ada juga PUI itu Mas Umi semua berantakanlah kita maka kalau disebut misalnya Gus Dur PBB tidak merasa bahwa itu ulamanya disebut Yusril dia orang lain kata orang NU disebut Amin Rais dia musuh kata orang di luar Muhammadiyah jadi masjid besar yang dulu kita bangun bersama-sama dirontokkan kembali gentengnya diambil kembali sama orang Jatiwangi itu kan kemudian bata merahnya diambil kembali sama orang misalnya apa namanya kebumen kayunya diambil kembali sama orang Kalimantan dibangunlah dari sisa-sisa rentuhan bangunan tadi musuh olah-musuh olah kecil jadi umat Islam itu banyak musuh olah tapi gak punya masjid hari ini maka orang gampang menyebut siapa ketua partai Anu gampang tapi sebut siapa partai umat Islam tidak ada satupun hari ini dan itu terus berkepanjangan berkepanjangan akhirnya apa nah namanya orang sudah mulai berpecah lama-lama tinggal pecahan kecil-kecil dan itu panjang jadi PKB apa satu tidak PKB pecah juga ya kan apa P31 tidak juga ketika keluar dari P3 nanti muncul adanya P3 reformasi bintang reformasi itu gak akur satu dengan yang lainnya yang NU bikin sendiri yang Muhammadiyah bikin sendiri Persis bikin sendiri mengira dengan cara itu akan bisa masing-masing membesarkan merasa antakuna umat merasa besar dibandingkan yang lain tapi begitu sudah dapat juga masing-masing pecah lagi nah itu belum selesai sekarang konflik antara versi ini dengan ini di pencapresan ini beda dukungan PKB yang ini dukung nomor sekian PKB ini dukung nomor sekian dan ini semua punya Kiai juga nah itu sebetulnya karena ya karena tadi rebutan rampasan perang rebutan goni mah gitu loh tapi ada adakah hubungannya dengan salah satu dari tiga doa Rasulullah yang yang pertama dikobol ketika Rasulullah berdoa jangan binasakan umatku dengan laparan yang kedua jangan binasakan umatku dengan bencana alam nah yang ketiga ini jangan binasakan umatku dengan perpecahan ya itu hadis siwat musim saya ingat dulu Rasul pernah sholat sujudnya lama sekali dan menangis ditanya oleh sahabatnya kenapa kau menangis ya Rasulullah aku minta tiga cuma diberi dua yang pertama aku minta jangan hancurkan umatku seperti umat-umat terdahulu sekaligus merata dijabah yang kedua jangan kalahkan umatku oleh musuh-musuhnya kalau berperang tidak akan kalah diterima yang ketiga jangan biarkan umatku hancur karena apa yang terjadi dalam tubuh mereka sendiri nah ini yang tidak bisa umatmu tidak akan dihancurkan sekaligus dengan bencana umatmu tidak akan kalah perang dengan musuh-musuhnya tapi umatmu akan hancur karena persoalan dalam tubuhnya sendiri jadi kalau kalah perang dengan musuh sebetulnya bukan kuat musuhnya kitanya yang rapuh dan rapuh itu karena apa karena kita yang sering rusuk satu dengan yang lain seperti perang Uhud sekarang kita motong kayu pakai apa sih pakai besi tapi gagangnya apa kayu juga kayu iya iya pegangannya kayu karena bang pohon pakai kampak besi kampaknya besi pegangannya kayu juga jadi kalau orang bicara persatuan orang ngomong kosong hari inilah berarti apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdul kalau saya tidak clear bahwa Al-Islam mahjubun bil-muslim jadi Islam itu memang tidak akan berkembang tidak akan maju karena memang ulah tingkah laku umat Islam sendiri memang mereka mengatakan Islam Islam tapi perilakunya menghabat kemenangan Islam mereka mengatakan NU 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 tapi perilakunya tidak ada ciri-ciri NU NU itu kan warisan ulama jujur terbuka tidak cinta dunia gitu loh tapi sekarang sama saja yang membedakan hanya mereknya saja isinya sama saja merek apapun kemasan itu sama isinya air putih mereknya yang berbeda-beda jadi jangan pernah pakai merek-merek agama itu bohong semua baik ya ini menarik sekali apa yang dikemukakan oleh Yusuf Rahman ada satu prinsip barangkali yang perlu menjadi pegangan kami sebagai orang awam barangkali begitu begini kalau kita bicara Islam secara Indonesia barangkali terlalu luas namun bagaimana kiat kita dalam bermasyarakat dalam kelompok kecil gitu lingkungan di lingkungan kita untuk berupaya berupaya mensolidkan kembali persatuan umat Islam mobil khusus di Nahdlatul Ulama kita bicara dalam skup kecil lingkungan barangkali nanti dari skup kecil itulah kalau masing-masing dari wilayah yang kecil misalnya lingkungan RT begitu ya disini solid itu barangkali kan bisa apa namanya menjadi upaya walaupun memang apa yang disabdakan Rasulullah tentu pasti terjadi paling tidak kita saya teringat ada kisah seekor katak yang ketika Nabi Ibrahim dibakar dia meniupkan air sedikit walaupun dia mengetahui bahwa tidak akan memadamkan api tapi paling tidak ada dia termasuk haba Allah yang berupaya untuk berkontribusi menyelamatkan Ibrahim jadi bagaimana upaya kita upaya kita dari lingkungan yang kecil ini berusaha apa namanya menguatkan tali ukhwah kita warga warga organisasi itu tidak upahnya tidak upahnya penumpang kendaraan sedangkan para pengurusnya itu seperti supir kernet dan konekturnya orang berani dan mau membayar mahal tiket kendaraan jika kendaraan itu memang nyaman cara membawanya itu yang penting kendaraannya lega ruangannya nyaman dan supirnya itu membawa mobil dengan baik profesional yang dimaksud dengan membawa mobil dengan baik itu tidak ngegas ketika turunan dan tikungan tidak ngerem tiba-tiba atau tidak melakukan tindakan pokoknya yang tidak bikin nyaman penumpang itu tapi kalau awak kendaraan itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak nyaman pas tikungan turunan digas menanjak malah direm itu kan ketika ada mobil lain nyusulnya sesuka-sukanya itu pasti penumpangnya gelisah nah pengalaman itu akan diceritakan pada yang lain juga orang tidak akan betah di mobil itu dan pasti penumpang akan mengatakan sabar pelan-pelan gini-gini amat si sopir jangan senang penumpang penumpang itu siap bayar dengan rasanya dengan hatinya bahkan dengan hartanya asal memang wadah itu bikin nyaman gitu jangan ya kadang-kadang kan begini orang itu kalau sama anak tiri anak orang kok sayang banget sih tapi anak sendiri gak dianggap ini banyak orang yang pengurus organisasi seperti itu merawat anak tiri menghabiskan biaya sementara anak sendiri diomelin melulu dah bagaimana ini saya kira paham maksudnya lah ya 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 contoh lah sekarang kaya iman itu anak sendiri loh anak kandung betul dia aktivis NU mati-matian bela NU pengurus NU betul tapi diserang melulu dimensos padahal yang dipicarakan kaya iman itu bukan dia kok bukan NU kok panggil berani jadi Pak gitu loh jangan diserang wah ini anakku nakal nih apa ngelemparin rumah orang ya panggil baik-baik tanya kenapa langsung ngelemparin rumah orang gitu loh misalnya kenapa dia kok ngusir tamu yang datang misalnya kenapa sih kamu ada tamu marah ditolak ke rumah kita mungkin dia punya alasan tanya itu tamu itu kemarin juga pas masuk disitu malah ngambilin isi lemari kan bisa aja punya alasan bu ini enggak diserang terus kusabas ini bukan orang kecil-kecil loh kita tahu mbak kaya Ibuat Hashim mbahnya juga mbahnya kusabas itu kaya abas itu termasuk yang ikut melahirkan NU tidak mungkin cintanya ke NU itu kecil mungkin dia besar dari sampean semua itu tapi ala kulihal kita tidak mengatakan benar atau salah bijaklah ini ada sesuatu gitu loh gitu aja baik pemirsa pada suka TV dimana saja Anda berada ini pencerahan yang sangat baik sekali ya pada intinya di PBNU ya hendaklah bijak dalam mengambil keputusan dan kita sebagai warga NU ya yang ada di barisan bawah tentunya jangan sampai hanya gara-gara masalah ini kemudian terprovokasi dan terpecah belah sebagai closing barangkali Pak Gai mohon Pak Gai berkenan untuk memberikan wejangan memberikan kesimpulan dari apa yang kita bicarakan pada kesempatan yang baik ini untuk upaya meredam situasi dan mendamaikan mohon gue silahkan apa sulitnya PBNU memanggil anak-anaknya berbicara dari hati ke hati panggil Kiai Imad apa maunya kalau maunya misalnya bertemu dengan Robito Alawiyah apakah ketemu dengan Habib Butfi atau dengan Taufik Asega atau yang lainnya pertemukan jika itu masalah juga apa sulitnya sekarang PBNU panggil Kiai Imad Zuki Mustamar atau yang lainnya yang satu haluan dalam bidang politik ini memperoleh baik dari hati ke hati jangan main SK gitu loh sebab beliau tidak sendirian ada orang lain juga yang bersama dengan beliau apa sih sulitnya gitu loh saya ingatkan kita semua jangan suka ngeracokin orang tua yang sedang nyaman mengurus umat ini jangan ini kita berhadapan dengan saudara kita sendiri contohlah orang masyarakat yang lain yang adem kita kapan sih mau menunjukkan bahwa rumah kita ini rumah ulama sih karena ulama itu tempat kedamaian suara ini ribut ini ribut ini ribut yang mana yang harus dicontoh oleh umat gitu loh jadi saya kira saya masih berharap lah ya ada kesempatan BBNU untuk mengundang orang-orang yang berbeda jalan sebab kita sudah punya kaedah sendiri kan berbeda bukan berarti bermusuhan apalagi kita pernah mengatakan tidak kemana-mana ada di mana-mana gitu berarti tidak memihak pada satu titik kelembagaannya mau bilang tidak juga nyatanya kok melakukan pemecatan dan itu ada pengiringan kepada satu paslon itu jelas memihakkan kalau memang tidak kemana-mana ada di mana-mana biarkan semua masing-masing milih tempatnya tidak usah dikendarikan seluruh kesana kemari itu aja sekiranya barga ANU ya sabar saja memang seperti ini keadaannya baik baik pemirsa pada suka TV dimana saja anda berada demikianlah apa yang kita demikianlah obrolan kita pada sempatan yang baik ini kita sudah mendapat banyak pencerahan dari guru kita Kihaji Radian Syarif Rahmat mudah-mudahan menjadi pencerahan terutama untuk PBNU dan untuk warga Nahdiin dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kedamaian berpolitik kita boleh berbeda tapi tidak boleh berpecah belah hasbunallah wa nimal wakil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum